Halo, jumpa lagi dengan saya pada kesempatan kali ini karena adanya permintaan untuk membahas Xenia atau Avanza saya anggap sama dan kebetulannya ada teman yang datang membawa seri terbaru dari Avanza yaitu Grand New Avanza maka mari kita bahas sedikit tentang Grand New Avanza oke, ini adalah tampilan luarnya saya rasa tampilan depan menurut saya jauh lebih baik dari All New Avanza karena adanya grill baru dan fog lamp yang kalau malam itu bisa menyebar samping saya pikir sama belakang masih mirip dengan All New hanya saja untuk seri yang G kebanyakan orang tidak suka dengan adanya lampu yang variasi lampu yang ada di pintu itu ini adalah tampilan dashboard depan saya pikir lebih baik lebih indah begitu dipandang oke, mari kita nyalakan on start kita menuju ke MID nya ada beberapa informasi yang bisa kita dapatkan yang pertama adalah odometer trip A trip B dan rata-rata penggunaan bahan bakar ini bisa kita lihat baru saja nyampe 14,3 km per liter ini bukan ukuran pasti karena diambil dari beberapa variable kemacetan cara menginjak gas dan lain-lain tapi bisa kita ambil rata-ratanya seperti itu kemudian ini rangenya 85 km dengan 2 strip indikator bensin jadi 2 strip itu diperkirakan bisa menempuh range 85 km lagi kemudian ada simbol tanki bensin dan kalau panahnya di kanan itu berarti tutup tanki atau tankinya ada di kanan mobil begitu juga kalau panahnya di kiri maka tutup tankinya ada di kiri mobil echo on ini hanya indikator yang nyala hijau begitu kalau kita jalannya baik RPM nya tidak terlalu dipaksakan atau tidak di red line garis merah maka indikator hijau gambar daun akan muncul dan itu tandanya kita sedang mengemudi hemat oke sekarang kita menuju head unit nya Toyota Grand New Avanza power power suaranya menurut saya baik cukup layak untuk entertain mobil didukung dengan peredaman Grand New yang orang bilang lebih baik head unit ini sudah dilengkapi dengan bluetooth phone begitu jadi untuk mengangkat telepon maupun menolak panggilan bisa kita gunakan head unit ini dengan sebelumnya dikoneksikan dengan bluetooth dengan hp kita ini sudah terkoneksi Redmi atau Aki Setio atau Galaxy S6 jadi settingan ini bisa kita pilih matikan berikutnya adalah AC seperti biasa ini untuk menyalakan dan kecepatan blower kipasnya untuk mendorong suhu kemudian ini settingan suhunya semakin ke kanan semakin dingin ini tombol lampu bahaya atau flashlight atau lampu hazard begitu terserah mau dibilang apa fungsinya sudah saya jelaskan di video-video sebelumnya ini untuk send kanan atau orang bilang menyebutnya rating send matikan send ke kiri ke atas headlamp lampu utama ini untuk lampu kota atau lampu senja lampu yang kecil itu sebelum lampu utama menyala lampu utama diputar sekali lagi akan menyala ini untuk lampu fog lamp yang bawah itu kemudian ditarik ke atas searah dengan setir maka akan menghasilkan lampu jauh dim oke berikutnya ke tuas kiri disana ada pengaturan wiper tarik ke atas arah setir maka air wiper akan keluar membersihkan kaca disertai dengan putaran wiper beberapa kali satu kali ke atas untuk mengusap satu kali ke bawah satu kali periodik begitu jadi mati kemudian beberapa saat nyala lagi semakin ke bawah semakin cepat berikutnya adalah untuk pengaturan wiper belakang ke bawah itu untuk mengeluarkan air dari tabung wiper belakang kemudian diputar satu kali dia akan bergerak sekali lagi dia akan bergerak cepat ini adalah tampilan central lock kemudian kemudian ini adalah power window ada dua settingan manual jadi harus ditekan supaya turun dan tombol ini untuk mengatur auto jadi ketika ini ditekan maka power window menjadi auto jadi disentuh sekali saja sudah bergerak sendiri sampai penuh misalnya ditekan ke atas maka dia akan naik ke atas sampai penuh berikutnya untuk lampu kabin saya pikir lebih mudiran karena disertai lampu bacal begitu di kiri di bagian kiri dan kanan untuk lampu tengahnya on off dan door seperti biasa untuk electric mirror air right untuk spion kanan kemudian left untuk spion kiri bisa digerakkan ke atas ke kanan ke bawah atau ke kiri mobil ini sudah dilengkapi dengan dua airbag di depannya di penumpang di posisi driver kanan dan posisi penumpang kiri untuk build quality saya pikir lumayan tidak ya kita tidak berharap banyak karena ini bukan mobil premium tapi bagi saya ini sudah baik ini adalah knob bukaan cup depan ini untuk cup bensin kemudian untuk tuas perseneleng itu 2 3 4 dan 5 kemudian untuk mundur seperti biasa pastikan sampai posisi benar seat kedua atau seat baris kedua tengah posisinya seperti ini bisa untuk 3 orang karena sudah dilengkapi dengan headrest 3 yang tengah terpisah ini untuk job baris ketiga lapisan job menurut saya punya warna yang menarik begitu kemudian busanya juga nyaman termasuk di kursi pengemudi sekarang kita berpindah ke belakang untuk tipe G sudah dilengkapi dengan sensor parkir kita buka pintunya seperti ini tampilan belakang dan bagasinya melipat job baris kedua juga tidak sulit 1 2 dia akan melipat separa-separ atau 50-50 video ini disponsori oleh Doremi Rencar Semarang baik teman-teman terima kasih sudah menyaksikan video saya sampai jumpa di tutorial-tutorial atau info-info tentang dasar mengemudi di video yang lain tekan like jika kalian suka dengan video ini silakan untuk pertanyaan disampaikan lewat komentar dan silakan subscribe jika kalian belum menjadi subscriber channel ini untuk mendapatkan informasi tentang mengemudi terima kasih sampai jumpa selamat menikmati